Halo 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 Bang Oji hari ini mau review video ya review mobil-mobil yang ada di garasi Bang Oji ya mobil pertama adalah mobil ini GTR ya GTR R35 17 mobil ini menurut banget dia sangat keren ya mobil memiliki transmisi turbo kau sendiri ya Nissan GTR itu kayaknya nih anak orang Hai doh Hai lihat sendiri tampilannya keren ya ini ada Sylvia kitwin rifter tahun 89 juga mobil seperti ini termasuk mewah ya itu tenaganya sekitar 202 horsepower kalau GTR tadi 565 power ya lebih ngebut lagi bukan lebih berat Hai 1700 Kilo ini seberatnya cuman 1100 beda-beda 700 Kilo 2 mobil ini kalau Bang Oji bandingkan ya jauh sekali ini ada generasi berikutnya beratnya 2700 horsepower casar-tasar tahun 96 beratnya 1480 Kilo ini masih ini masih gtr-r35 ini masih yang terbaik ya ini juga ada saingannya beratnya apa ini twin drifter S13 ini tahun 96 kalau ini tahun 89 bro 89 ini 96 iya 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 aku lebih gitu nah ini ada generasi terbarunya adalah Toyota 86 1.900 oh ini enggak sampai ya enggak sampai 2000 tapi keren modelnya keren sih ternyata 86 modelnya keren untuk spot car ya ini terjangkau lagas ya kontor spot car oke lah terjangkau sekali ini ini mesinnya bisa dipakai subaru mesinnya kalau ini yang sudah kita bicarakan tadi memiliki mesin yang paling canggih ya turbo udah 17 ini saya Bang Oji enggak tahu 17 mesinnya apa-apa tahun 2017 kalau nggak salah ya tapi ini keluaran produknya dari nisan kayaknya mungkin nisannya ini seperti itulah ini kita ambil ya gambar daya misalnya gtr ini kita ambil gambar yang terbaik sebentar auto 23 nah keren nah guys jadi selain ban-bannya belakangnya juga ini knallpotnya ada empat ya ban-bannya juga sudah racing spot scurry warnanya orange menurut Bang Oji ini mobil yang sangat keren ya yang harus kita miliki semoga saja bisa kita miliki seperti itu ya guys ya jadi review mobil kali ini 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 ada mobil-mobil lama tapi dengan harga-harga yang lumayan terjangkau kalau ini sepertinya mobil-mobil modifan ya di modif-modif gitu tapi kalau ini memang sudah dibawa dari ini dari sana ya nih 86 ini keren sekali nih td86 ya iya keren sekali nih td86 ya iya keren sekali nih td86 ya menurut Bang Oji membuatnya seperti ini ya dan gak usah di modif-modif lagi dengan bawaan standart nya pun ini sudah keren menurut Bang Oji banget malah tampilan standar udah keren banget jadi menurut Bang Oji ini worth it sekali untuk kita miliki ya selain Toyota 86 ini perbandingan Nissan GTR jadi rekomendasi Bang Oji dua mobil ini layak ya untuk kita perhitungan untuk dibeli ya Nissan GTR terlalu mahal mungkin ya tapi kalau ini Toyota 86 oke lah ini harganya sekitar 700 jutaan juga guys mobil ini bukan kaleng-kaleng guys ini harganya lumayan kelas-kelas seperti ini 700 jutaan untuk mobil Oke jadi pilihan Bang Oji masih tetap di GTR ya mesin GTR ya ini masih paling apa istilahnya ya andalan lah disini oke guys hari ini sekian dulu dari Bang Oji sampai jumpa di video Bang Oji berikutnya ya enjoy bye